Oke, setelah ini juga ada kabar nih, video harus belajar nih, dari pasangan yang luar biasa, Artika Sari Devi dan juga Mbak Im. Nah, mereka ini ingin menerapkan pola asuh anak tuh yang kayak gimana. Katanya sih yang paling penting itu adalah anaknya bertanggung jawab. Nah, kayak gimana? Langsung kita lihat ini dia beritanya untuk Anda. Mbak Im Sang Suami Laku kedua anak mereka, Sarah dan Dayana yang berlebihan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Artika dan Mbak Im pun memiliki pola asuh yang cukup sederhana, yaitu harus bersabar di hadapan kedua anak mereka. Pertama kesabaran ya, kadang-kadang kesabaran itu kan memuji, gak ada batasnya. Pada saat kita di kondisi yang fisiknya lagi gak capek, gak balik kerja, itu kita akan dengan sangat bisa dengan berkesadaran sadar gitu untuk menjelaskan kalau dia nanya. Mak, kenapa aku harus begini gitu? Kenapa mama harus suruh aku begini gitu? Tapi kadang-kadang kalau lagi capek, nah itu. Makanya kadang-kadang bener sih tadi kata psikolog, karena begitu sebelum sampai ke rumah, itu emang udah harus switch-nya udah harus pindah. Jadi saklarnya udah harus di klik, oke ganti perannya udah harus jadi ibu gitu. Jadi emang udah harus sadar. Dan sampai rumah itu ketika capek udah harus mandi dulu, baru ngadepin mereka dengan senyum. Itu sangat penting. Karena kalau moodnya kita gak enak, lagi bawa stres kerjaan dari luar gitu ketemu mereka pun, dalam keadaan yang gak siap, mereka juga akan bisa banget nangkep itu gitu. Itu berasa sekali. Pola asuh lain yang Artika dan Baim terapkan kepada anak-anak mereka adalah memberikan pendidikan yang sebaik mungkin. Pendidikan ahlak serta melatih bertanggung jawab, juga termasuk kolah asuh yang mereka biarkan kepada Sarah dan Dayana. Pendidikan semua orang pasti pengen pendidikan terbaik buat anak gitu. Kalau saya sih sama Artika memang selain sekolahnya, sekarang udah ada sekolah, tapi memang pendidikan ahlak buat kita berdua paling penting. Ahlak dalam arti kata selain agama, tapi hormat terhadap orang yang lebih tua misalnya, sopan santunnya dan segala macam tuh. Moga-moga walaupun sekarang 2016 sampai 2000, kapanpun nanti ketimuran kita, terus kesoplanan kita sebagai orang itu tetap terjaga sampai kapanpun. Itu yang mau kita terapkan ke anak gitu aja. Iya, sama dari kecil emang kita latih untuk bisa mereka mulai belajar bertanggung jawab. Salah satunya kayak membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang sederhana. Misalnya mereka udah punya tanggung jawab loh untuk bisa jaga kesehatan diri sendiri. Misalnya kenapa sih harus ikat gigi gitu. Selain itu juga udah mulai bisa ngajakin adiknya, Dek, gosok gigi yuk gitu. Terus udah mulai bisa donder, donder papanya ngingetin. Dari mulai kalau papanya bisa diingetin, Papa, gosok gigi udah belum gitu. Ya bener ya, Kak? Eh, tipenya memang dia harus liat orangnya gosok gigi bener, baru dia diem, stop. Kalau enggak, menurut dia enggak. Ya gitu ya. 23 Agustus mendatang, genap 6 tahun Artika dan Baim meniti mahligai rumah tangga. Selain nyaris satu dekade mengasuh dan membesarkan anak-anak, baik Baim maupun Artika tak menampik jika mereka masih terus belajar dalam memberikan pola asu yang terbaik bagi anak-anak mereka. Gaya semantika memang selalu berdiskusi untuk masalah-masalah anak gitu. Jadi jawabannya enggak pernah pasti, kita juga enggak pernah tahu formulanya seperti apa dalam mendidik anak. Sampai sekarang pun kita trial dan error pastinya, muka-muka enggak banyak errornya, tapi orang tua, didikan dari orang tua pun kita terapkan ke anak. Ya apa semua yang positif bisa kita masukkan ke anak, kita coba terapkan gitu. Jadi apapun yang kita lakukan terhadap Abby contohnya dan Zoe yang paling kecil pun, ya kalau kita menerapkan yang apa yang kita telah diskusikan ternyata enggak berhasil, ya kita langsung cari cara kedua, ketiga, ketiga, keempat gitu. Dan enggak pernah selalu pasti sukses sih. Jadi memang liliku-likunya di sini lah yang kita cari, memang karena setiap keluarga, setiap anak punya pendekatan yang beda-beda. ...sekan sekaligus membahagiakan mereka. Namun demikian situasi tersebut, tak selamanya dirasakan pasangan yang menikah pada Agustus 2008 ini. Karena pada momen-momen tersebut, mereka harus menghadapi tingkah laku kedua anak mereka, Sarah dan Dayana yang berlebihan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Artika dan Baim pun memiliki pola asuh yang cukup sederhana, yaitu harus bersabar di hadapan kedua anak mereka. Pertama kesabaran ya. Kadang-kadang kesabaran itu kan menguji, enggak ada batasnya. Pada saat kita di kondisi yang fisiknya lagi enggak capek, enggak balik kerja, itu kita akan dengan sangat bisa dengan berkesadaran-sadar gitu untuk menjelaskan kalau dia nanya, ma kenapa aku harus begini gitu, kenapa mama harus suruh aku begini gitu. Tapi kadang-kadang kalau lagi capek, nah itu, makanya kadang-kadang benar sih tadi kata psikolog, makanya begitu sebelum sampai ke rumah, itu memang sudah harus switch-nya, sudah harus pindah. Jadi saklarnya sudah harus di klik, oke nanti perannya sudah harus jadi ibu gitu. Jadi emang sudah harus sadar. Dan sampai rumah itu, ketika capek sudah harus mandi dulu, baru ngadepin mereka dengan senyum. Itu sangat penting. Karena kalau moodnya kita enggak enak, lagi bawa stres kerjaan dari luar gitu, ketemu mereka pun, dalam keadaan yang enggak siap, mereka juga akan bisa banget nangkep itu gitu. Itu berasa sekali. Pola asuh lain yang Artika dan Baim terapkan kepada anak-anak mereka, adalah memberikan pendidikan yang sebaik mungkin. Pendidikan ahlak serta melatih bertanggung jawab, juga termasuk pola asuh yang mereka biarkan kepada Sarah dan Dayana. Pendidikan semua orang pasti pengen pendidikan terbaik buat anak gitu. Kalau saya sih sama Artika memang selain sekolahnya, sekarang udah pada sekolah, tapi memang pendidikan ahlak buat kita berdua paling penting. Ahlak dalam arti kata selain agama, tapi hormat terhadap orang yang lebih tua misalnya, sopan santunnya dan segala macam tuh. Moga-moga walaupun sekarang 2016 sampai 2000, kapanpun nanti ketimuran kita, terus sopanan kita sebagai orang itu tetap terjaga sampai kapanpun. Itu yang mau kita terapkan ke anak gitu aja. Iya, sama dari kecil emang kita latih untuk bisa mereka mulai belajar bertanggung jawab. Nah, salah satunya kayak membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang sederhana. Misalnya mereka udah punya tanggung jawab loh, untuk bisa jaga kesehatan diri sendiri. Misalnya kenapa sih harus ikat gigi gitu. Selain itu juga udah mulai bisa ngajakin adiknya, Dek, gosok gigi yuk gitu. Terus udah mulai bisa donder, donder papanya ngingetin. Dari mulai kalau papanya bisa diingetin, Papa, gosok gigi udah belum gitu. Ya, bentar ya kak gitu. Ebi tipenya memang dia harus liat orangnya gosok gigi bener, baru dia diem, stop ya. Kalau enggak, menurut dia enggak gitu ya. Enggak. 23 Agustus mendatang, genap 6 tahun Artika dan Baim meniti mahligai rumah tangga. Selain nyaris satu dekade mengasuh dan membesarkan anak-anak, baik Baim maupun Artika tak menampik jika mereka masih terus belajar dalam memberikan pola asu yang terbaik bagi anak-anak mereka. Semua yang positif bisa kita masukkan ke anak, kita coba terapkan gitu. Jadi apapun yang kita lakukan terhadap Ebi contohnya, dan Zoe yang paling kecil pun, ya kalau kita menerapkan yang apa yang kita telah diskusikan ternyata enggak berhasil, ya kita langsung cari cara kedua, ketiga, ketiga, keempat. Dan enggak pernah selalu pasti sukses sih. Jadi memang, memang liliku-likunya di sini lah yang kita cari. Memang karena setiap keluarga, setiap anak punya pendekatan yang beda-beda. Benar sekali ya, setiap anak memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Karena memiliki anak itu berarti kita belajar lagi dari nol. Semuanya, mau anak yang kedua juga, kita belajar lagi yang baru. Bagaimana hubungan antara anak kakak dan adik, ya kan yang paling penting adalah membuat mereka bertanggung jawab. Berarti ini Baim dan Artika udah S2 nih, nombor satu anak lagi jadi S3. Wah, jadi lengkap ya. Oke, setelah ini pemirsa ada kabar dari Lala Carmela tentang tren rambut nih. Katanya dia mau ngasih tips untuk pemirsa. Tapi sesaat lagi, tetap di Inset Pagi. Terima kasih telah menonton!